Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Moram Dan kali ini di ASN Sharing Saya mau menjawab Satu pertanyaan yang sering banget Disampaikan oleh teman-teman Khususnya para pencari kerja nih Teman-teman dengan disabilitas Di tiap tahun CPNS tuh pasti keluar deh Pertanyaannya gini Mas Dimas ada lowongan gak Atau ada formasi gak Buat formasi disabilitas Yang latar belakang pendidikannya itu Maksimal di SMA Atau setingkat Satu yang sederajat gitu lah Ini memang sering menjadi sebuah polemik ya Karena Ya Saat ini aja yang pada faktanya Yang S1 atau sarjana itu saja Banyak yang belum mendapatkan pekerjaan Apalagi buat teman-teman yang Latar belakang atau kualifikasi pendidikannya Kurang dari itu Namun perlu kita pahami juga bahwa Kondisi teman-teman pencari disabilitas itu Ya memang tidak Tidak seberuntung itu Bahwa masih mayoritas teman-teman disabilitas itu Pendidikannya masih di bawah lah gitu Nah tapi sekarang ternyata di pembukaan CPNS dan PPPK Di tahun ini Atau CISN tahun 2023 Itu ada Lobongan Untuk teman-teman penyelan disabilitas Yang Pendidikannya itu Kualifikasinya adalah SMA dan sederajat Dan lumayan banyak loh Ada sekitar 57 Lobongan Nah Buat kamu yang penasaran Ikutin terus video ini sampai habis ya Tapi buat kamu Yang belum subscribe Hah cukup tau aja sih Oke next Nah saya mau share nih ya Share lolongan Di situsnya STISN.bkin.go.id Yang memang Dibuka untuk penyelan disabilitas Yang Pendidikannya itu Maksimal di SMA dan sederajat Meski Ini memang Buat saya pribadi sih Menurut saya memang cukup baik Ya karena ya tadi Bahwa teman-teman banyak yang Memang Pendidikannya Belum Belum merata Atau belum banyak yang Sarjana dan Di atasnya Sehingga ini sebetulnya adalah Sebuah Peluang yang bagus sih Karena Biasanya teman Namanya Pegawai Negeri Sipil Atau ASN itu Ada Prospek yang baik Untuk bisa melanjutkan karir Setelah menjabat Atau setelah menjadi ASN Tetapi Buat teman-teman yang Punya kesempatan Untuk kuliah S1 Saya sih sangat menyarankan Bahwa jangan tinggalkan S1-nya Tetapi selesaikan dulu Karena Ketika teman-teman sudah Sarjana Tentu saja Kesempatannya akan Lebih banyak lagi Jadi jangan Tinggalkan kuliahnya Hanya karena ingin mengejar Ini ya Lewongan ASN yang bisa Didaftar oleh SMA Karena memang Peluangnya tentu Tidak sebanyak yang S1 dan ke atas Gitu ya Nah saya akan Share screen Oke Ini ya Nah jadi Ini teman-teman Nah ini Logongannya Klerik Klerik Posisinya adalah Klerik Atau pengelola Penanganan perkara Jadi ini Peluangnya dibuka Oleh kejaksaan agung Dan Kalau kejaksaan agung Itu kan dia Banyak Cabangnya ya Ada kejari Ada kejati Pokoknya di tiap provinsi Tiap kota tuh ada Jadi Ada kemungkinan Posisi ini Klerik ini Atau ya Posisinya semacam Kayak juru tulis lah Gitu Itu akan ditempatkan Di banyak tempat Di Kota-kota Atau banyak daerah Di Indonesia Gitu ya Jadi itu mungkin resikonya Nah kita baca nih Detailnya ya Nah formasi ini Dikhususkan Untuk Penyandang Disabilitas Jadi hanya teman-teman Disabilitas yang bisa Melamar Posisi ini Jadi dari Seluruh Lobongan yang dibuka Untuk Dengan latar belakang Maksimal SMA Dan sederajat Itu hanya ini Yang dibuka Untuk teman-teman Disabilitas Sangat disayangkan ya Tetapi Sebetulnya Jika teman-teman Tidangin disini Yang SMA Tetap bisa melamar Di Lobongan lain ya Tetapi mengikuti Aturan formasi umum Lagi lanjut Instansi Kecaksan Agung Unit Kecaksan Agung Periode Pendaftaran 20 September 9 Oktober 2023 Nah pendaftaran Dari 20 September Hari ini Atau dari kemarin Sebetulnya Sampai 9 Oktober Jadi teman-teman Pantau terus Heading level 4 Kualifikasi pendidikan Nah kualifikasi pendidikannya SLTA Slash Masyderajat Nah SLTA Atau SMA Dan sederajat ya Keterangan button Heading level 4 Urayan Jukes Jabatan Nah ini Urayan tugasnya Jadi teman-teman Biar tahu Jobdesnya apa sih Jabatan Yang Jukes Milak Yakan Kecetan Penyapan Behen Dan Penyelon Administrasi Penanggan Pekara Dibidang Pedana Intelijen Penyelon Garo Pinegakan Yukum Pedata Dan Tate Yasa Anigara Dan Tindak Pedana Milita Jadi Semacam Juru Tulis Dan Menyiapkan Dokumen Dokumen Ketika Mau ada Persidangan Penuntutan Jadi Kurang lebih Berhubungan Dengan Dokumen Dokumen Dengan Komputer Sepertinya Heading Level 4 Kilian Specific Yang Diharapkan Nah Kalian Specific Diharapkan Mampu Slash Memahami Peng Administrasi Data Slash Dokumen Dan Dalam Peng Operasi Komputer Kusaz Dalam Peng Galahan Data Heading Level 4 Persiaritan Administrasi Nah Jadi Tadi Betul Memiliki Kemampuan Untuk Dapat Mengolah Dokumen Data Dan Juga Mengoperasikan Komputer Pastinya Ma'am Heading Level 4 Persiaritan Administrasi List Of 23 Items Pas Foto Tabarum Angunakan Pakayan Kime Habwan Aputi Denggan Lat Belakang Wanamera Left Paran Wajib Right Paran Pas Foto Siyarat Lamran Yang De Trujikan Kipada Jaxa Agan Rai Left Paran Format Siyarat Lamran Dapat Dunda Pada Website HTTPS Slash Slash Biropig Dot Kijaxson Dot Ini Wajib Juga Buat Surat Lamran Jadi Scan Surat Lamran Itu Berarti Harus Ditulis Dulu Di Kertas Karena Ini Disuruh Menulis Tangan Berarti Harus Tulis Dengan Pulpen Pertanyaan Buat Teman-teman Tuna Netra Bagaimana Kalau Saran Saya Ya Udah Tolong Orang Awas Saja Buat Nulisin Ditulisin Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Dulu Prasport Ini Juga Jadi Pertama Saya Ketik Dulu Ketik Di Komputer Draft Lalu Juga Sudah Format Jadi Isinya Saya Tulis Dulu Sampai Lengkap Nanti Saya Print Terus Saya Minta Tolong Orang Tua Saya Atau Kerabat Kita Atau Siapapun Yang Bisa Tulis Tangan Untuk Disalin Jadi Tidak Nge-repot Lagi Karena Tinggal Langsung Menyalin Lalu Kita Tanda Tangan Di Sana Lalu Discan Lalu Ini Ditempel Pake Matera Elektronik Dan Sesi Waktu Itu Dua-duanya Dokumennya Saya Kirim Saya Kirim Baik Yang Diketik Atau Ditulis Tangan Jadi Tidak Perlu Takut Dulu Kalau Tuna Teruah Pasti Tidak Bisa Coba Dulu Aja Nami Rezki Tidak Ada yang Tahu Pake Matera Elektronik Jadi Bukan Matera Yang Kita Beli Di Warung Terus Ditempel Tetapi Pake Matera Elektronik Yang Itu Nanti Ada Caranya Di Intrade Bagaimana Cara Memubukannya Nanti Bisa Kita Cek Kalau Misalnya Bingung Kita Pate Scans You're At Panyat And Dengen Format Zibag Imana Anag Lamp Ren 4 Parajaran Baden Kepig Awe Anigaran Noma 14 Tah And 2018 Tentang Pit Unjig Technis Pengadun PNS Left Paren Format Dap Dap Dupada Website HTTPS Colon Slash Slash Biropeg Dot Kijakson Dot Go Idea Tau Lincoln Johan Yang Disi Diak And Pada Posting Instagram Biropeg Kijakson Right Parent Dikit Dengen Computer Dandit And Dengen Pinawana Hitom Serta Dibari Metara Electronics NILI RP 10.000 Left Parent Sepular Ribu Right Parent Left Nah ini wajib juga Jadi surat Pernyataan Tadi sudah ada Formatnya yang diberikan Di situsnya juga Nanti diketik Komputer Dan nanti Disubmit Scans You're at Panyat And Diri Left Parent Format You're at Panyat And Dap Wajib lagi Salah Pernyataan Lagi ya Scans You're at Keterangan Dari Kipala Disa Kipala Suku Yang Men Tentu ini wajib Buat yang Pelamar Asal Papua Yang afirmasi Putra Putri Papua Kalau teman-teman Disubmit Tidak Perlu Pastinya Ini wajib Buat teman-teman Disabilitas Jadi Buat Keterangan Disabilitas Bisa Di rumah Sakit Atau Fasilitas Kesehatan Lainnya Berarti Plus Kesemas Mungkin Jadi cari Yang murah Yang murah Jangan Yang mahal Kalau Bisa Di Bus Kesemas Bus Kesemas Saja Ini Wajib Buat yang Pelamar Jalur Kung Laut Kalau Disabilitas Tidak Perlu Ini Kalau Ini Berarti Tidak Perlu Ya Karena Sudah Menyantung Masa Keterangan Disabilitas Jadi Yang Surat Tentang Masa Tubuh Ini Dan Tinggi Badan Tidak Perlu Ya Ini Pasti Nggak Nggak Ada Ya Karena Teman-teman Masih SMA Jadi Nggak Ada Surat Ijajah Ijajah Perguruan Tinggi Ini Ada Program Sudah Ini Nggak Ada Program Sudah Ini Wajib Jadi Surat Atau Ijasa Atau Sertifikat Pelatihan Komputer Minimal Pelatihan Microsoft Word Nah Teman-teman Disabilitas Yang Pernah Ikut Pelatihan TIK Dari Kominfo Harusnya Bisa Dipakai Atau Mungkin Ada Pelatihan Lain Dari Lembaga Lain Yang Jelas Gitu Yang Ada Satifikatnya Itu Kayaknya Bisa Sertifikat 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 KTP Ini scan ijasa Ijasa asli, ijasa SMA pastinya Transkrip nilai juga transkrip nilai SMA ya Ska ijasa atau STTB SMA ya Ska ijasa atau STTB SMA ya Tunggah juga Ya nggak ada Nah ini persyaratan jabatan Ska CK ya Ini tes-tes tidak menggunakan narkoba ya Kalau misalnya di puskesmas bisa Di puskesmas aja sih Pokoknya cari murah lah Yang penting instansi atau fasilitas kesehatan Punya pemerintah Nah ini jumlah kebutuhannya 57 lumayan loh Lumayan banyak loh ini 57 orang Buat teman-teman yang ijazahnya SMA Sekali lagi saya tidak merekomendasikan Teman-teman yang saat ini sedang kuliah ya Meskipun bisa tetapi Kalau teman-teman punya kesempatan buat kuliah Jadi lanjutkanlah kuliahnya Sampai seles lulus Nanti punya kesempatan lebih banyak lagi Jadi berikanlah kepada teman-teman yang Memang tidak berkesempatan buat kuliah ya Tetapi umurnya masih di bawah 35 Nah ini estimasi penghasilannya 5,6-7 juta ya Lumayan dong Nah ini ada emailnya Dan metosnya juga Di instagram ya Bapaknya kalau ada pertanyaan yang Lebih detail nih Misalnya seperti Saya punya surat keterangan disabilitas Sudah lama Bisa dipakai atau enggak Atau Mau nanya Ada ketentuan terderajat disabilitasnya Tiga Tidak Dan lain-lain Nah itu Silahkan kontak ke helpdesk ini aja ya Yang terkait langsung oleh Dengan Instansinya Gitu teman-teman So Oke Itu Yang bisa saya share Untuk Kali ini Mengenai Mengenai Lowongan Atau formasi CPNS Bagi penyelan disabilitas Yang Bisa dilamar oleh kamu Yang Ijazah tertingginya Atau pendidikan Latar belakang pendidikan tertingginya Itu SMA dan sederajat Jadi Tetap ada kesempatan buat kamu Meskipun tidak terlalu banyak Tetapi Tetap ada dan Layak buat dicoba ya Oke Kalau misalnya kamu ada pertanyaan Silahkan Tulis di kolom komentar Kalau misalnya saya ada Kesempatan Akan saya jawab langsung Tetapi kalau misalnya Perlu Ada hal lain yang Perlu kita buatkan video ini Kita buatkan lagi ya Oke Selalu semangat Para pejuang CPNS dan P3K Di tahun ini Semoga Berhasil Dan tahun ini Menjadi rejeki kamu Untuk Menjadi ASN Dan bergabung Dengan Kami-kami ya Thank you And See ya Sampai jumpa